Al-Fatihah Al-Fatihah Wahai anakku Janganlah kamu menjadi orang yang merugi Dalam amal ibadah Dan jangan pula kamu menjadi orang yang Tidak memiliki rahasia indah Di dalam hatimu Jangan sampai Kamu gak punya amal ibadah Jangan sampai Jatah kamu dari ilmu Itu hanya sekedar Kamu tahu Bahkan kamu bisa menceritakannya kepada orang lain Tapi kamu sendiri Gak punya amalan tersebut Jangan sampai Jatahmu dari tahajud adalah Kamu sekedar tahu Fadilah-fadilahnya tahajud Ayat-ayatnya tahajud Ilmunya tentang tahajud Akan tapi kamu gak pernah melakukannya Jangan sampai kayak begitu Kata Imam Ghazali Jangan pula Kamu jadi orang yang Gak tahu Rasa-rasa indah Yang Allah berikan dalam hati Rasa husu Gak pernah tahu Rasa inkisar Gak pernah tahu Rasa tawadu dihadapan Allah Gak pernah tahu Rasa takut kepada Allah Gak pernah tahu Rasa rindu kepada Allah Gak pernah tahu Rasa syukur kepada Allah Gak pernah tahu Rasa haru kepada Allah Gak pernah tahu Dia taunya yang enak cuma nasi Pakai lauk-lauk Yang dia tahu enak cuma bakso Yang dia tahu enak cuma soto Yang dia tahu enak cuma makanan-makanan Yang dia tahu lezat hanyalah hidangan-hidangan Yang dia tahu nyaman cuma ruangan, ber-AC, pemandangan Yang indah Kamu enggak tahu makna dari hadis Nabi Muhammad Dari doa Nabi Muhammad Allahumma adhikna berda'afwi Wa halawata munajatik Ya Allah rasakanlah kepada kami Sejuknya ampunanmu Dan rasakanlah kepada kami Kelezatan bermunajat padamu Tahu rasa lezatnya munajat Taukah kamu rasa damainya ampunan Jangan sampai yang kamu tahu rasa enak itu cuma makanan Jangan sampai yang kamu tahu rasa sejuk itu cuma ruangan ber-AC Teman-teman Ada kesejukan yang jauh lebih sejuk dari ruangan ber-AC Ampunan Allah Kasih sayang Allah Pandangan cintanya Allah Jangan sampai yang kamu tahu kelezatan itu cuma hidangan-hidangan Kamu harus tahu juga kelezatan zikrullah Kamu harus tahu juga kelezatan munajat Kepada Allah Kamu harus tahu juga Rasa rindu Rindu Yang membuncah Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Rasa rindu Yang membuncah Kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu alaih Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam Semoga Allah Tidak menghalangkan kepada kita Kenikmatan-kenikmatan Yang seperti ini InsyaAllah Karena teman-teman sejuk sekalian Kalau yang kamu tahu Enak tuh cuman makanan Yang kamu tahu Nyaman sejuk tuh Cuman kenyamanan-kenyamanan Hotel bintang lima Naik kendaraan Di kelas-kelas bisnis misalnya Teman-teman saudariku sekalian yang saya muliakan Kenikmatan yang seperti itu Tidak ada bedanya Antara yang Allah berikan kepadamu Dengan yang Allah berikan Kepada orang-orang yang Bahkan Tidak Allah izinkan Untuk sholat Barang satu rokaat Sekalipun Orang-orang kafir Di luaran sana teman-teman Punya harta lebih banyak Daripada kamu Orang-orang kafir Di luaran sana teman-teman Punya wajah Lebih cantik Daripada dirimu Orang-orang Kafir di luaran sana Teman-teman saudariku sekalian Punya kendaraan lebih mewah Daripada kamu Punya rumah lebih besar Daripada kamu Seriku sekalian yang saya muliakan Dan mereka Dicintai suaminya Bahkan lebih besar Daripada kamu juga Akan tetapi Seriku sekalian Mereka Tidak pernah Diizinkan Allah Sujud Kepadanya Allah Tidak Mengizinkan Mereka Untuk Namanya Disebut Oleh mereka Allah Tidak Mau Nama Allah Disebut Oleh mereka Sehingga Mereka Seumur Hidupnya Lisannya Tidak Pernah Allah Izinkan Untuk Menyebut Nama Allah Barang Sekalipun Mereka Tidak Pernah Berucap Ya Allah Mereka Tidak Pernah Berucap La Ilaha Ilallah Mereka Tidak Pernah Sujud Kepada Allah Mereka Tidak Pernah Tau Rasanya Air Mata Yang Mengalir Ketika Merasakan Kehadiran Allah Saudara Saudara Iku Sekalian Yang Saya Mulih Kan Kenikmatan Kenikmatan Yang Seperti Itu Harta Rumah Kendaraan Kemewahan Adalah Kenikmatan Tidak Berkelas Yang Allah Samakan Antara Dirimu Dengan Mereka Jangan Jadikan Itu Sebagai Prioritas Dalam Kehidupan Kamu Punya Nikmat Nikmat Besar Yang Jauh Lebih Hebat Daripada Itu Semuanya Kamu Diizinkan Allah Menghadap Padanya Kamu Diizinkan Allah Menyebut Namanya Kamu Diizinkan Allah Hari Ini Untuk Duduk Disini Mendengarkan Nasihat Nasihat Indah Yang Disampaikan Oleh Imam Ghazali Seorang Kekasih Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kamu Adalah Seseorang Yang Diinginkan Oleh Allah Maka Jangan Pernah Mau Lepas Lagi Dari Hal Ini Teman-teman Teruslah Mendekat Kepadanya Teruslah Mendekat Kepadanya Saya Seringkali Sampaikan Kepadamu Orang Kalau Lagi Sholat Bukan Hanya Karena Dia Mau Sholat Tapi Karena Dia Bernilai Di Mata Allah Allah Izinkan Dia Untuk Menghadap Padanya Orang Kalau Nggak Sholat Bukan Karena Dia Nggak Mau Sholat Teman-teman Akan Tetapi Karena Dia Tidak Bernilai Di mata Allah Sehingga Allah Tidak Izinkan Dia Untuk Menghadap Padanya Kamu Ketika Diizinkan Allah Untuk Berzikir Menyebut-nyebut Namanya Adalah Karena Kamu Bernilai Di hadapan Allah Adalah Karena Allah Cinta Padamu Allah Menginginkan Menyebut Namanya Karena Allah Ingin Menyebut Namamu A'udzubillahimina Syaitanirrojim Fadkuruni Adhkurkum Wasyukuruli Wala Takfurun Fadkuruni Adhkurkum Kata Allah Sebutlah Namaku Aku Akan Menyebut Namamu Nasullah Fa'ansahum Dikru'an Fusihim Mereka Lupa Si Kepada Allah Tak Pernah Menyebut-nyebut Nama Allah Allah pun Lupa Kepada Mereka Allah pun Tak Sudi Menyebut-nyebut Nama Mereka Kamu Kamu Menjadi Bagian Yang Mana Dari Hamba Allah Subhanahu Wa Sa'ala Yang Mengingat Dia Hingga Kamu Diingat Olehnya Yang Menyebut Namanya Hingga Kamu Disebut Namanya Atau Mereka Yang Lupa Kepada Allah Karena Memang Allah Tak Berkenan Untuk Mengingat Mereka Mudah-mudahan Allah Rahmati Kita Semuanya InsyaAllah Amin Ya Rabbal Alamin La Takun Minal A'mali Muflisa Wala Minal Ahwali Khaliya Anakku Jangan Kamu Jangan Sampai Kamu Menjadi Orang Yang Merugi Tidak Punya Amal Ibadah Dan Jangan Pula Kamu Menjadi Orang Yang Tidak Memiliki Sesuatu Yang Indah Di Dalam Hatimu Itu Rasa Rasa Yang Indah Dalam Hatimu Kamu Harus Yakin Bahwa Ilmu Saja Tidak Dapat Menyelamatkan Seseorang Perumpama Seseorang Seumpama Seseorang Yang Memiliki Sepuluh Pedang Dan Senjata Tajam Lainnya Dia Pemberani Menguasai Strategi Perang Ketika Berhadapan Dengan Singa Bagaimana Menurutmu Apakah Fakta Bahwa Ia Memiliki Senjata Dapat Menyelamatkannya Tanpa Perlu Ia Gunakan Tentu Saja Tidak Bukan Demikian Demikian Pula Dengan Seseorang Yang Telah Menelaah Seribu Materi Ilmiah Mempelajari Bahkan Mengajarkannya Semua Itu Tak Akan Bermanfaat Tanpa Diamalkan Wamithluhu Aydan Perumpamaannya Juga Demikian Pula Perumpamaannya Jika Seseorang Menderita Sakit Panas Misalnya Yang Disebabkan Oleh Sakit Kuning Sementara Obatnya Adalah Sakan Jabin Yaitu Larutan Cuka Dan Tersebut Karomai Duh Haraz Ritlin Biamai Tamai Nuhuri Nabashadad Syedai Ini Bahasa Ini Bahasa Persi Meski Kau Tuang 2000 Liter Arak Sekalipun Engkau Takkan Mabuk Selagi Tidak Meminumnya Kayak Gini Kalau Dituang Tuang Doang Engkau Mabuk Kalau Engkau Diminum Sama Aja Kayak Gini Ada Dokter Kamu Sakit Kamu Sakit Kamu Pergi Kedokter Sama Dokter Ditulisin Resep Obat Manfaat Engkau Engkau Minum Obat Kamu Baca Panadol Tiga Kali Satu Dekstamin Dua Kali Satu Antibiotik Satu Kali Satu Seminggu Kemudian Dateng Lagi Kedokter Dok Kok Saya Tambah Parah Sakitnya Dok Masih Panas Juga Dok Masih Sakit Juga Dok Gimana Obatnya Udah Diminum Belum Dok Tapi Saya Udah Baca Tiap Hari Dok Ya Gak Manfaat Teman Teman Demikian Pula Dengan Ilmu Dengan Ilmu Walaupun Saya Menyampaikan Tiap Hari Kalau Saya Gak Amalin Gak Manfaat Walaupun Ibu Ibu Udah Dengernya Berapa Kali Kalau Gak Diamalin Yang Gak Manfaat Misalnya Gitu Bulan Raja Perbanyak Istiufar Tiap Abis Subuh Baca Robi Ufirli Warhamni Wattub Alayah 70 Kali Besok Ngomong Gitu Lagi Bulan Rajab Disunahkan Banyak Istiufar Tiap Pagi Baca Istiufar Robi Ufirli Warhamni Wattub Alayah 70 Kali Besok Nya Gak Gitu Ya Gak Ada Manfaatnya Kecuali Kalau Kamu Mengamalkannya Abis Sholat Subuh Begitu Salam Sholat Assalamualaikum Warahmatullah Assalamualaikum Warahmatullah Angkat Allahumma Ufirli Warhamni Wattub Alayah Allahumma Ufirli Warhamni Wattub Alayah Allahumma Ufirli Warhamni Wattub Alayah 70 Kali Itu baru Manfaat Ilmu Saja Tanpa Pengamalan Tidak Ada Manfaatnya Gitu Ya Walau Korot Al-ilmami Atas Sana Andai Kamu Mempelajari Ilmu Ratusan Tahun Wajamata Al-Fakita Dan Kamu Telah Membaca Ribuan Kitab Kamu Tidak Akan Bersiap Mendapatkan Meraih Rahmatnya Allah Kamu Tidak Akan Pantes Meraih Rahmatnya Allah Kecuali Jika Kamu Mengamalkannya Kata Allah Allah Berfirman Dalam Al-Quran Dan Tidak Ada Nilai Bagi Seseorang Kecuali Apa Yang Dia Amalkan Kecuali Apa Yang Dia Usahakan Kecuali Apa Yang Dia Lakukan Surat An-Najm Ayat 39 Juga Allah Berfirman Dalam Al-Kahfi 110 Barang Siapa Yang Berharap Berjumpa Dengan Tuhannya Mendapatkan Rahmatnya Allah Bertemu Dengan Allah Dengan Penuh Keriduan Hendak Dia Mengerjakan Amal Amal Kebaikan Allah Juga Berfirman Dalam Surat As-Sajidah Ayat 17 Jaza'an Bimakanu Ya'malun Bukan Jaza'an Bimakanu Ya'lamun Bukan Balasan Atas Apa Yang Dia Tahu Apa Atas Apa Yang Dia Punya Ilmunya Bukan Akan Akan Tetapi Jaza'an Bimakanu Ya'malun Balasan Atas Apa Yang Telah Dia Lakukan Kalau Baru Tahu Doang Kagak Dia Malin Gak 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 Balasan Dalam Surat At-Taubah Jaza'an Bimakanu Ya'ksibun Dan itu juga Merupakan Balasan Atas Apa Yang Telah Mereka Kerjakan Juga Dalam Surat Al-Kahfi Ayat 107-108 Sesungguhnya Orang-orang Yang Beriman Dan Mengerjakan Amal Kebaikan Bagi Mereka Surga Firdaus Sebagai Jamuan Allah Mereka Kekal Di Dalamnya Dan Mereka Tak Akan Berpindah Dari Sana Gak Cukup Iman Dan Gak Cukup Berilmu Akan Tetapi Iman Dan Mengerjakan Amal Kebaikan Gak Cuma Innaladina Amanu Tapi Harus Wa Amilus Solehat Juga Dalam Surat Al-Furqan Ilamantaba Wa Amana Wa Amila Amalan Solehat Kecuali Jika Dia Bertobat Ini buat Hamba Hamba Yang Udah Berbuat Banyak Kerusakan Kerusakan Yang kemarin Kemarin Hidupnya Masih Belum Benar Allah Bisa Bisa Disusulin Gimana Caranya Ilamantaba Taubat Tawabat Dulu Pada Allah Putar Balik Dulu Taubat Dulu Wa Aman Kemudian Beriman Percaya Sepenuhnya Kepada Allah Percaya Sepenuhnya Tentang ada Balasan Di akhirat Nanti Wa Amila Amalan Solehat Dan Dia Mengerjakan Amal Kebaikan Bahkan Dalam Surat Al-Asr Allah Tegas-tegasan Mengatakan Demi masa Kata Allah Semua manusia Berada dalam kerugian Wah Semuanya Udah Rusak Semuanya Hancur Semuanya Rugi Semuanya Siapa Allah Yang Tidak rugi Ilamant Wal-Asri Innal Insana Fih Husrin Ilamant Amanu Wa Amilu Salihat Watawasau Bilhaq Watawasau Kecuali Orang-orang Yang Beriman Dan Beramal Baik Harus Punya Pahala-pahala Harus Punya Harus Ngamalin Harus Ngerjain Harus Ngerjain Dan Dia Mau Menasihati Orang lain Dalam Kebaikan Dan Juga Mau Menasihati Dalam Kesabaran Nabi Muhammad A.S. pun Juga Mengatakan Bunial Islam Ala Kamsin Syahadatu Alla Ilaha Illallah Wa Anna Muhammad Rasulullah Iqam Salah Wa Ita Izzaka Sawm Ramadan Wa Hajj Al-Bayt Menistata Ilahi Sabillah Islam Itu Didikan Dengan Lima Hal Lima Hal Yang Pertama Bersyahadat Disannya Mengucap Kalimat La Ilaha Illallah Dan Muhammad Wa Anna Muhammad Rasulullah Dan Bahwasannya Nabi Muhammad Adalah Usan Allah Kemudian Iqam Salah Member Dirikan Salat Harus Ngerjain Salat Kalau Nggak Ngerjain Salatnya Nggak Jadi Apa Apa Kalau Salatnya Cuma Diketahui Islam Itu Salat Wajib Lima Waktu Cuma Diomongin Doang Nggak Diamalin Nggak Nggak Bisa Dikerjain Nggak 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 Dikerjain Nggak Terbangun Islam Mengeluarkan Zakat Saham Ramadhan Puasa Di Bulan Ramadhan Hajul Bait Manistata Ilai Sabila Dan Haji Bagi Yang Mampu Hadis Riwayat Bukhari Dan Muslim Hadis Riwayat Bukhari Dan Muslim Lagipula Bukankah Iman Itu Sendiri Adalah Ucapan Dengan Lisan Pembenaran Dengan Hati Dan Pengamalan Dengan Anggota Badan Meskipun Memang Seorang Hamba Dapat Masuk Surga Dengan Rahmat Dan Kedermanan Allah Akan Tetapi Surga Adalah Karunia Bagi Hamba Yang Taat Dan Mengerjakan Ibadah Karena Sungguhnya Allah Berfirman Sungguhnya Rahmat Allah Itu Dekat Bagi Hamba Yang Berbuat Kebaikan Jadi Kalau Dibilang Bukannya Kita Amal Ibadah Tidak Bisa Beli Surga Bukannya Surga Itu Masuknya Dengan Rahmat Allah Surga Itu Orang Bisa Masuk Surga Dengan Rahmat Allah Bukan Dengan Amal Ibadah Surga Itu Allah Yang Menentukan Dan Surga Itu Masuknya Kita Semua Masuk Surga Dengan Rahmat Allah Bukan Dengan Amal Ibadah Kita Kata Nabi Muhammad Kalian Semuanya Masuk Surga Dengan Rahmat Allah Sampai Sayyida Aisyah Nanya Bahkan Engkau Wahai Rasulullah Masuk Surga Dengan Rahmat Allah Juga Katanya Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Bahkan Saya Masuk Surga Dengan Rahmat Rahmat Subhanahu Sallam Saya Masuk Surga Dengan Rahmat Allah Subhanahu Sallam Teman Teman Sahil Sekalian Akan Tetapi Rahmat Allah Itu Diperuntukkan Koribun Minal Muhsinin Dekatnya Rahmat Allah Adalah Buat Hamba Hamba Yang Berbuat Kebaikan Berbuat Kebaikan Jangan Kamu Bilang Sepanjang Hidup Di Dunia Isinya Maksiat Mulu Nggak Ngerjain Kebaikan Terus Dia bilang Tenang Aja Surga Itu Dengan Rahmat Allah Saya Yakin Rahmat Allah Itu Luas Allah Bakal Masukin Saya Kedalam Surganya Habis Itu Nenggak Minuman Keras Habis Itu Habis Itu Dia Zina Habis Itu Dia Nggak Pernah Sholat Nggak Pernah Ibadah Nggak Pernah Segala Macem Tenang Rahmat Allah Itu Luas Ya Allah Bilang Rahmat Ku Memang Luas Tapi Rahmat Ku Itu Dekat Dengan Hamba Hamba Yang Selalu Berbuat Kebaikan Jika Ada Yang Mengatakan Biar Bahasanya Di titik Walaukila Ayadhan Ya Beluk Bimujaratil Iman Jika Ada Yang Berdalih Bukankah Iman Saja Cukup Untuk Menyampaikan Seseorang Kepada Surganya Atau Kepada Rahmatnya Allah Maka Kami Jawab Maka Kami Jawab Betul Memang Betul Bahwa Saja Iman Itu Cukup Untuk Meraih Rahmatnya Allah Akan Tetapi Iman Itu Sendiri Teman Teman Itu Ada Banyak Step By Step Ada Banyak Tingkatan Tingkatannya Kapan Sampainya Begitu Banyak Kerintangan Berat Yang Harus Dia Tempuh Untuk Bisa Sampai Rintangan Pertamanya Adalah Ujian Iman Itu Sendiri Apakah Dia Akan Berhasil Mempertahankan Iman Sampai Dia Mati Kalaupun Dia Berhasil Maukah Dia Mati Dalam Keadaan Bangkrut Ataukah Dia Tidak Membawa Bekal Karena Memang Katanya Teman-teman Surga Itu Masuk Dengan Rahmatnya Allah Tapi Ngebagi-bagi Jatahnya Surga Sesuai Dengan Amal Ibadah Masing-masing Ini Katanya Hasan Al-Basri Berkata Sayyidina Al-Hasan Al-Basri Allah Mengatakan Kepada Hamba-hambanya Di hari Kiamat Masuklah Kalian Dalam Surga Dengan Rahmatku Tapi Bagikanlah Jatah Surga Kalian Sesuai Dengan Amal Perbuatan Kalian Masing-masing Teman-teman Sini Sekalian Surga Itu Nanti Di sana Ada pintu-pintunya Makanya Nabi Muhammad Bilang Di surga Nanti Ada Surga Pintunya Itu Ketulis Bapur Rian Pintu Rian Itu Hanya Bisa Dimasuki Oleh Orang-orang Yang Ahli Puasa Ahli Puasa Ada Lagi Pintu Buat Ahli Jihad Ada Lagi Pintu Buat Ahli Ibadah Malam Ada Lagi Pintu Buat Orang-orang Yang Sabar Ada Lagi Pintu Buat Orang Jadi Amal Ibadahnya Sesuai Ada Ada Ahli Sedekah Ada Ahli Yang Selalu Baik Pada Anak Yatim Secara Prioritas Amal Ibadah Itu Yang Dia Punya Teman-teman Saya Sekalian Itu Ada Pintu Pintunya Jadi Walaupun Masuk Surga Dengan Rahmatnya Allah Bagi-bagi Jatahnya Surga Itu Sesuai Dengan Amal Perbuatan Masing-masing Kamu Mau Masuk Surga Kaga Ada Pintunya Akhirnya Ngemper Kan Surga Biar Kata Diemperan Juga Enak Ustazah Ya Sedih Bener Jadi Fukor Uljannah Gitu Ya Allah Ya Allah Teman-teman Nabi Pernah Cerita Kata Nabi Muhammad Surga Nanti Itu Ada Pintu Pintunya Ada Pintu Ahli Puasa Ada Pintu Ahli Sedekah Ada Pintu Ahli Zikir Ada Pintu Ahli Quran Ada Pintu Da'wah Ada Pintu Jihad Ada Pintu Gitu Ada Masing-masing Pintu Pintunya Nanti Orang Dipanggil Di Masing-masing Pintu Jadi Kamu Kalau Semua Amal Ibadah Yang wajib Kamu kerjakan Tentu Tapi Yang Sunnah Ada Yang Spesifik Secara Spesialis Kamu Memang Seneng Ngerjain Yang Itu Ada Yang Hafal Quran Ahli Quran Ada Masing-masing Itu Nanti Pintu Yang Itu Bakal Manggil Gitu Dipanggil Sehingga Sekalian Saya Muliakan Sampai Nabi Waktu Cerita Seperti Itu Ada Sahabat Yang Nanya Rasul Tanya dong Rasulullah Silahkan Ada Enggak Rasul Orang Yang Masuk Surga Dipanggil Sama Semua Pintu Ada Enggak Ini Orang Ini Brilian Yang Nanya Dia Kepikiran Padahal Kalau Saya Kalau Disuruh Nanya Waktu Itu Saya Nanyanya Kayak Gini Rasul Ada Nggak Orang Sudah Masuk Surga Kagak Ada Pintu Yang Manggil Kalau Ini Sebaliknya Ada Nggak Rasul Orang Masuk Surga Semua Pintu Manggil Dia Rasulullah Karena Dia Ahli Sedekah Iya Dia Ahli Jihad Iya Juga Dia Ahli Ilmu Iya Juga Quran Iya Juga Puasa Iya Juga Dia Dermawan Juga Rasulullah Dia Ini Juga Dia Khidmah Kepadamu Juga Dia Solawatan Jagonya Juga Semuanya Rasul Kur'an Kur'an Nggak 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 Semua Hal Ibadah Apapun Semua Kebaikan Dia Melakukannya Ada Nggak Rasul Kata Rasulullah Ada Abu Bakar Abu Bakar Itulah Orangnya Sayyidina Abu Bakar Dipanggil Di tiap Pintu Surga Teman Teman Nabi Juga Pernah Cerita Sayyidina Abu Bakar Kepada Putrinya Sayyidina Aisyah Surganya Bapak Kamu Dikelilingin Burung Setahun Belum Selesai Dari Luasnya Jadi Burung Kelilingin Surganya Sayyidina Abu Bakar Belum Selesai Satu Tahun Belum Selesai Kelilingin Surganya Sayyidina Abu Bakar Dari Luasnya Sayyidina Aisyah Cerita Itu Kepada Sayyidina Abu Bakar Ayahnya Ayah Nabi Pernah Bilang Surganya Ayah Dikelilingin Burung Setahun Belum Selesai Dari Luasnya Kata Ayahnya Buat Apa Luas Kayak Gitu Aisyah Saya Ambil Seperlunya Aja Sisanya Saya Akan Sedekahkan Kepada Fukoro Uljana Kepada Orang Fakir Di Surga Saya Waktu Baca Hadis Ini Teman Teman Jadi Kepikir Jangan Saya Yang Jadi Fukoro Uljana Kita Mesti Baik Baik Ini Mesti Dinabu Bakar Biar Dapat Sedekah Surga InsyaAllah Biar Nggak Ngemper Kita Mudah Mudahan Kita Jadi Ahli Ahli Surga InsyaAllah Mudah Mudahan Allah Mudahkan Untuk Mengerjakan Kebaikan Kebaikan Di Surga Allah InsyaAllah Amin Ya Rabbal Alamin Berkata Imam Al-Ghazali Radiyallahu Ta'ala Anhu Arda Dan Semoga Kita Mendapatkan Keberkahan Dari Beliau InsyaAllah Ayyuhal Walad Ma Lam Ta'amal Lam Tajidil Ajr Wayan Aku Kamu Tentu Tahu Jika Kamu Tidak Bekerja Kamu Tidak Tidak Mendapatkan Upah Hukiyanna Rajulan Min Bani Israel Abad Allah Ta'ala Sab'ina Sanah Farad Allah Ta'ala An Yajluahu Ala Malaikah Alal Malaikah Faras Allah Ilayhi Malakan Yukbiru Annahu Muatil Kal Ibadah La Yaliku Duhul Jannah Falamma Balaghah Kalal Abid Nakhnu Hulikna Lil Ibadah Fayan Bagilana Na'budah Falamma Raj'al Malik Kala Ilahi Anta Alam Bima Gal Fagal Allah Ta'ala Iza Hualam Yu'rid An Ibadatina Fah Nakhnu Ma'al Karam Lan U'rid Anhu Ashidu Ya Malaikati Anni Qad Ghoffart Tullah Ada Seorang Dari Bani Israel Yang Membanggakannya Di hadapan Para Malaikat Maka Diutuslah Malaikat Memberi kabar Buruk Bahwa Meskipun Ibadahnya Telah Begitu Banyak Ia Bukanlah Calon Penghuni Surga Justru Sebaliknya Ia Adalah Calon Penghuni Neraka Malaikat Pun Melaksanakannya Ia Mengabarkan Berita Tersebut Laki-laki Itu Menjawab Kami Diciptakan Untuk Beribadah Kepada Allah Maka Sudah Semestinya Kami Mengerjakannya Tak peduli Apapun Yang Dia Putuskan Sebagai Tempat Kembali Kami Malaikat Itu Kembali Allah Bertanya Padanya Apa Jawaban Hambaku Sang Malaikat Menjawab Wahai Allah Bukankah Kau Lebih Mengetahui Apa Yang Telah Hambamu Katakan Allah Berfirman Jika Dia Tidak Berpaling Dariku Meski Bagaimanapun Keadaannya Ketahuilah Sesungguhnya Aku Dengan Kedermawananku Tak Akan Pernah Berpaling Darinya Saksikanlah Wahai Malaikatku Aku Telah Mengampuninya Jadi ada orang Dari Iban Israel Ibadah Jamu Allah 70 Tahun Di Dalam Gua Sampai Sampai Dari Bagusnya Ibadahnya Sampai Sampai Allah Tumbuhkan Pohon Yang Terus Berbuah Buat Makanannya Dia Dan Allah Alirkan Di Gua Tersebut Itu Aliran Air Buat Dia Minum Jadi Dia Makan Dari Buah Itu Dari Aliran Air Tersebut Bertahun Selama 70 Tahun Allah Kemudian Utus Satu Malaikat Malaikat Bilangin Sama Dia Ini Bahwa Ibadahnya Dia Kayak Begitu Dia Bukan Calon Penghuni Surgaku Dia Calon Penghuni Nerak Aku Akhirnya Malaikat Turun Masih Tahu Ma'apa Bapak Bapak Biar Kata Ibadah Aku Kayak Begini Bapak Tidak Ada Tulisan Bapak Jadi Calon Penghuni Surga Bahkan Bapak Ini Calon Penghuni Neraka Asal Bapak Tahu Barangkali Mau Ngerasain Keluar Santai Santai Mungkin Minum Minum Komer Atau Main Main Perempuan Apa Ape Soalnya Bapak Perjuma Akhirnya Masuk Neraka Juga Pak Bapak Laki Laki Tersebut Dengar Kayak Gitu Baik Malaikat Makasih Kabarnya Abis itu Dia tinggalin Sholat Lagi Ibadah Lagi Heran Malaikat Ditungguin Sampai Begitu Dia Selesai Salam Tanyain Pak Bapak Ini kan Udah Saya Kasih Tahu Bahwa Bapak Ini Calon Penghuni Neraka Kok Bapak Tetap Ibadah Aja Sih Dia bilang Urusan Saya Kan Ibadah Urusan Saya Masuk Kemana Itu Urusan Allah Urusan Saya Ibadah Kepada Allah Urusan Dia Mau Masuk Saya Kemana Kayak Gitu Urusan Dia Bukan Urusan Saya Urusan Saya Mengerjakan Ibadah Kepadanya Oh Naik Lagi Ke atas Langit Allah Tanya Gimana Apa Kata Hambaku Ya Allah Engkau Yang Lebih Tahu Ya Allah Hambaku Tetap Ibadah Kan Meskipun Kamu Kasih Tahu Dia Ahli Neraka Iya Ya Allah Luar Biasa Sekali Hambamu Tersebut Kata Allah Jika Dia Tidak Berpaling Dariku Padahal Kamu Sudah Memberitahunya Seperti itu Saksikanlah Wahai Malaikatku Dia Adalah Seindah Indah Hambaku Aku Akan Menempatkannya Pada Surga Yang Tertinggi Di Sisiku Gitu Ya urusan Kita Ibadah Teman-teman Kita Ibadah Bukan Karena Ngarepin Surga Gitu Kan Ya Kita Ibadah Karena Allah Subhanahu Wa ta'ala Layak Untuk Diibadahin Memang Ibadah itu Sendiri Udah nikmat Kok Gitu Udah nikmat Kok Ibu-ibu Kalau buat Orang-orang Hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala Yang soleh Yang solehah Gitu ya Biar 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 kata Nggak Haram Juga Nggak Mau Nih Ibu-ibu Saya tanya Ini Kalau misalnya Nyuri Nggak Haram Nyuri Apa Nggak Ibu-ibu Nih Saya kasih Tahu Kalau Nyuri Itu Nggak Haram Ibu-ibu Kira-kira Mau Nyuri Apa Nggak Enggak Mau Digebukin Orang Enggak Walaupun Nyuri Itu Nggak Haram Ibu-ibu Kira-kira Nyuri Apa Enggak Teman-teman Kalau Misalnya Zina Itu Nggak Haram Ibu-ibu Mau Zina Apa Enggak Gitu Kan Kenapa Kamu Nggak Mau Zina Padahal Zina Itu Nggak Haram Karena Saya Adalah Hamba Allah Saya Nggak Akan Melakukan Sesuatu Hal Yang Membuat Allah Kiranya Nggak Suka Saya Andai Andai Apa Namanya Nutup Awrat Itu Nggak Wajib Apakah Kira-kira Ibu Akan Telanjang Ya Kan Nggak Mesti Akan Pakai Baju Juga Kita Kan Begitu Ya Gitu Dan Teman-teman Sini Sekalian Meskipun Tahajud Nggak Wajib Meskipun Baca Quran Nggak Wajib Kan Sunnah Baca Quran Meskipun Zikir Nggak Wajib Kita Akan Seneng Melakukannya Kenapa Gitu Ya Seneng Emang Ibadah Itu Menyenangkan Kok Dan Memang Allah Subhanahu Wa Ta'ala Firmannya Memang Pantesnya Juga Dibaca Kok Gitu Menghadap Allah Dalam Tahajud Nikmat Kok Gitu Nih Nih Ibu Ibu Sekalian Emang Hadir Majelis Kayak Begini Wajib Enggak Nggak Wajib Ini Juga Gitu Kan Emang Belajar Kitab Imam Ghazali Wajib Enggak Juga Tapi Kenapa Ibu Ibu Mau Sampai Susah Susah Daftar Sampai Bujuk Bujukin Orang Gitu Ya Kan Banyak Yang Kayak Begitu Katanya Gitu Ya Kenapa Kamu Mau Melakukannya Ya Karena Dalam Taat Dalam Ibadah Dalam Ilmu Itu Ada Kenikmatan Yang Juga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berikan Biar Kita Ngerti Caranya Jadi Hamba Allah Yang Soleh Kan Begitu Mudah Mudah Kita Menjadikan Hamba Yang Ikhlas Amin Wa Kala Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Bersabda Juga Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Hasibu Amfusakum Qobla Antuh Hasabu Wazinu A'malakum Qobla Antuzanu Hadis Rahul Ahmad Perhitungkan Perhitungkanlah Diri Kalian Sebelum Datangnya Hari Perhitungan Dan Timbanglah Aman Perbuatan Kalian Sebelum Datangnya Hari Penimbangan Amal Timbanglah Amal Perbuatan Kalian Sebelum Datangnya Hari Penimbangan Amal Kita hidup Kita hidup Mesti harus Terus Hitung Hitung Kalau saya Ngerjain Kayak gini Di akhiratnya Ntar Kayak gimana Ya Terus Nama Nabi Disuruh Kita dalam Hidup Sering Membuat Perhitungan Perhitungan Biar Tidak Banyak Banyak Ruginya Di akhirat Nanti Mudah Mudahan Malah Kalau bisa Tidak Menjadi Seseorang Yang Merugi Di akhirat Nanti Amin Dan berkata Sayyidina Ali Semoga Allah Meritainya Kata Sayyidina Ali Siapa Yang mengira Dirinya Selamat Tanpa Berbuat Dia sedang Berhayal Dan siapa Yang mengira Dirinya Selamat Disebabkan Oleh Amal Perbuatannya Dia sedang Menyombongkan Dirinya Kita Nih Nggak Bisa Juga Nggak Ngamalin Apa-apa Terus Ngarepin Selamat Gitu Ya Kayak Orang Nggak Nanem Ngarepin Panen Ntar lagi Nih Saya Panen Emang Kamu Punya Sawah Nggak Eh Panen Dari Mana Begitu Kan Ya Itu dia Orang Nggak Berbuat Apa-apa Ngarepin Di akhiratnya Selamat Masuk Surga Itu berhayal Kata Sedina Ali Dan siapa Yang mengira Dirinya Selamat Disebabkan Oleh Amal Perbuatannya Dia adalah Orang Yang Menyombongkan Diri Oh Saya sih Pasti Masuk Surga Kenapa Tahajud Gitu Loh Nggak pernah Tinggal Yakin Masuk Masuk Surga Saya Sedekah Saya Banyak Mustah Dia adalah Orang Yang Menyombongkan Diri Dan Surga Malah Justru Terhalang Untuk Orang Orang Yang Sombong Berkata Sayyidina Hasan Al-Basri Radiyallahu Ta'ala Anhu Arda Berharap Surga Tanpa Beramal Saleh Adalah Bagian Dari Perbuatan Dosa Ngarap Surga Tapi Nggak Berbuat Nggak Solat Nggak Ibadah Nggak Ngerjain Kebaikan Kebaikan Justru Itu adalah Bagian Dari Dosa Kata Beliau Dan Beliau Ada Orang Saleh Yang Lainnya Mengatakan Memahami Hakikat Membuat Seseorang Tidak Mengandalkan Amal Saleh Bukan Membuatnya Meninggalkan Amal Saleh Oh berarti Kita ini Nggak bisa Masuk Surga Dengan Amal Perbuatan Kita Yaudah Kalau Gitu Nggak Usah Berbuat Kebaikan Nggak Gitu Maksudnya Kamu Nggak Bisa Masuk Surga Dengan Amal Perbuatan Artinya Kamu Jangan Mengandalin Amal Ibadah Kamu harus tetap Ibadah Tapi Jangan Mengandalkan Amal Ibadahmu Untuk Bisa Menyelamatkanmu Di akhirat Untuk Bisa Memasukkanmu Kedalam Surga Jadi Memahami Hakikat Membuat Seorang Tidak Mengandalkan Amal Saleh Bukan Membuatnya Meninggalkan Amal Saleh Dan Nabi Muhammad A.S. Juga Mengatakan Orang yang Cerdas Adalah Orang yang Memperhitungkan Untung rugi Bagi dirinya Sendiri Dan berbekal Untuk Kematiannya Sementara Orang bodoh Adalah orang Yang mengikuti Hawa Nafsunya Sambil Berangan Angan Dari Allah Dengan Harapan Harapan Yang Kosong Kamu kok Nggak Nggak Nutup Aurat Aurat Kamu Kemana Mana Yang Penting Itu Yang Dihijabin Itu Hati Kalau Badan Itu Nggak Erlu Allah Memandang Hati Lebih Banyak Daripada Memandang Badan Yaitu Namanya Orang Lagi Ngayal Ya Ini Orang Yang Ngomong Kayak Begitu Namanya Orang Orang Yang Sok Tau Teman Teman Sisi Sekalian Hati Itu Malah Nggak Boleh Dihijabin Hati Itu Malah Nggak Boleh Ditutup Tutup Ya Hati Itu Sebaiknya Terbuka Sehingga Mudah Mendapatkan Hidayah Kalau Hati Tertutup Itu Susah Mau Turunnya Hidayah Turunnya Rahmatnya Allah Subhanahu Sala Gitu Jadi Nggak Kena Kayak Begitu Nggak Bisa Kayak Gitu Nggak Bisa Orang Harus Berbuat Orang Harus Berusaha Untuk Menjadi Hamba Allah Yang Melaksanakan Perintah Allah Dan Meninggalkan Larangan Larangan Allah Sambil Berharap Harap Allah Merahmati Kita Semuanya Begitu Ayuh Ayuh Ayuhal Ayuhal Nasihat Nasehat Nah Sehatnya Imam Ghazali kepada muridnya Ini Ya Katanya beliau Wahai anakku Telah Berapa Banyak Malam-malam Yang Kamu Gunakan Untuk Begadang Menelaah Ilmu Dan Mempelajari Kitab-kitab Apa Motivasimu Untuk Itu Jika Selama Ini Niatmu Kamu Begadang Belajar ngafalin hadis Mempelajari Al-Quran Mempelajari syariat Agama Allah, belajar figi Kitab-kitab kamu bahas Kalau kamu selama ini Begitu banyak waktu Kamu pakai untuk menelaah ilmu Tujuanmu Untuk mendapatkan dunia Biar bisa banyak yang Ngamplopin Meraih harta Jabatan, berbangga di hadapan teman-teman Biar jadi da'i kondang Biar jadi ustazah terkenal Kalau tujuanmu kayak begitu Kamu mondok Kamu belajar Biar bisa kaya Biar bisa punya banyak harta Biar bisa dapat jabatan Biar bisa disenengin orang Biar bisa jadi orang terpandang Biar bisa jadi orang termasyur Biar Bisa banyak followersnya Biar banyak subscribernya Tujuanmu untuk itu Sungguh kamu telah celaka Dan benar-benar celaka Tidak di Tidak di Namun jika tujuanmu adalah Ingin menghidupkan syariat agama Allah Mendidik jiwamu Dan menghancurkan hawa nafsu Yang menguasaimu Maka kamu telah beruntung Bahkan benar-benar beruntung Ibu-ibu juga nih Anak-anak mondok bu Niatnya ibu juga mesti benar Jangan sampai Biar jadi ustazah terkenal Biar jadi ustazah terkenal Biar jadi kayak ustazah halimah Ustazah halimah sisi yang mana nih Kalau banyak paham ilmu agama Bagus Teman-teman Bagus Tapi kalau misalnya Biar bisa jadi kayak ustazah halimah Followersnya banyak Nanti bisa endorse Nah kalau kayak begitu Teman-teman sisi sekalian Itu bahaya tuh Hati-hati Niat kamu udah gak benar Nanti anak juga takutnya Niatnya sama dengan niatmu Kayak begitu Akhirnya berantakan Celaka dia Belum tentu dapet dunianya Yang pasti akhiratnya Bakalan Celaka Mesti yang ikhlas Nak mondok Biar kamu tahu Allah tuh nyiptain kamu Buat apa Mondok Biar kamu bisa jadi hamba Allah yang soleha Biar kamu bisa jadi hamba Allah yang soleh Biar kamu bisa menjalani Kewajibanmu Sebagai hambanya Allah Biar kamu kenal Nanti kamu ceritain Sama mamah Kayak apa Nabi Muhammad Kan enak kayak begitu Biar nanti di akhirat Kita bisa bareng-bareng Ada di belakangnya Nabi Muhammad S.A.W Mondok Nak Biar kamu bisa jadi penerusnya Nabi Muhammad Menyampaikan syariat agama ini Kepada umat Mondok Nak Mama kepengen Mama pengen banget Kalau kamu bisa jadi penerus Da'wahnya Nabi Muhammad Sehingga kamu nanti Di hari akhirat Ada di belakang Nabi Muhammad Mama bisa ikut Ada di belakang kamu Nah itu Niatnya mesti yang benar Fakat sedak man ka'il Telah benar ucapan Seorang syair Sahrul uyun Ligayli wajhika da'i'u Wabuka'uhunna Ligayri faqdika Ba'atilu Begadang Selain mencari cintamu Ya Allah Adalah sesuatu yang sia-sia Dan tangisan air mata Selain kehilanganmu Adalah percuma saja Gak ada artinya apa-apa Kamu nangis karena tersinggung Kamu nangis karena sakit Kamu nangis karena cemburu Teman-teman suri ku sekalian Gak ada artinya Air matamu itu gak ada artinya Kesel benar sama orang Ape nangis gitu Karena marah kamu nangis Karena kecewa kamu nangis Karena sedih diomongin orang Begini begitu kamu nangis Ada artinya air matamu? Enggak saya bilang Gak ada artinya Bikin lega usazah Yaudah segitu aja tuh hasilnya Tapi kalau menurut saya Sayang-sayang Kalau kamu ingin air matamu punya nilai Menangislah karena Allah Menangislah karena Allah Usadah nangis karena Allah tuh kenapa? Nangis karena Allah tuh Ya Allah malu Umur segini Tapi ibadah masih kayak begini aja Ya Allah malu Udah banyak banget yang kau kasih Kepada kami ya Allah Tapi syariatmu masih kami langgar aja Malu ya Allah malu Menangis karena malu Menangis karena takut Ya Allah Kalau satu dosa aja bisa membuatmu murka Kepada seorang hamba Bagaimana dengan seluruh dosa yang pernah saya perbuat Ya Allah Takut ya Allah Sisakan buat saya waktu ya Allah Sisain buat saya waktu Ampuni dosa saya ya Allah Jadikanlah saya baik dulu ya Allah Sebelum datang ajal menjemput saya ya Allah Ya Allah jangan biarkan Saya mati Bawa bekal dosa segini banyaknya ya Allah Kamu menangis Karena takut kepada Allah Menangis karena rindu dan cinta kepada Allah Misalnya Ya Allah Dalam hidup Betapa banyak Saya lupa padamu Tapi engkau tak pernah lupa Memberikan kenikmatan demi kenikmatan kepada aku Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ada berapa banyak hal Yang kau berikan kepada kami selama ini Akan tapi kami lagi-lagi lupa Lagi-lagi lupa padamu Akan tapi engkau masih saja izinkan diri ini ya Allah Sujud padamu Menyebut namamu Ya Allah Dosa segini banyaknya Tapi engkau masih perkenankan lisan ini Menyebut-nyebut namamu Makasih ya Allah Betapa baiknya engkau ya Allah Makasih ya Allah Diizinkan buat hadir di majelis ilmu Yang memperkenalkan kami kepadamu Makasih ya Allah Betapa baiknya engkau ya Allah Kehidupan saya dulu kayak begitu Akan tapi engkau izinkan kami ya Allah Untuk mendengar tentangmu Untuk dibacakan kitab dari karya seorang ulama Kekasihmu Imam Al-Ghazali Makasih ya Allah Betapa baiknya engkau ya Allah Betapa baiknya engkau ya Allah Menangis rindu Menangis cinta Menangis syukur Pada Allah subhanahu ta'ala Begadang selain mencari cintanya Allah Banyak banget orang begadang Gak nyari cintanya Allah Begadang maraton nonton drakor Banyak yang kayak begitu Itu katanya beliau Bahwa IU adalah sia-sia Begadang nonton bola Makan banyak tuh kan Lagi jaman piala dunia Banyak Begadang mikirin Acara Resepsi anak Misalnya Sampai begadang-begadang Sampai sakit-sakit Sampai ini Itu segala macem Kalau niatnya gak bener Itu juga sia-sia teman-teman Kalau niatnya cuman sekedar Biar orang tahu Kita adalah orang yang berkelas Punya harta Sosialita Dari sebagainya Itu juga sia-sia belaka Tangisan air mata Selain kehilangan Allah Selain takut kepada Allah Selain air mata Karena Allah subhanahu wa ta'ala Semuanya Sisanya adalah sesuatu yang Berjumat Ayuhal walad Wahai anakku Ish masyid Fa inna kemayit Wahbib masyid Fa inna kemufarikuh Wa amal masyid Fa inna kemajziyun beh Hiduplah sesukamu Kamu akan mati Cintai siapapun yang kamu mau Kamu akan berpisah dengannya suatu hari Berbuatlah apapun yang kamu mau Kelak kamu akan mendapatkan Balasannya Ini kata-kata Imam Ghazali Ini aja nih Udah cukup nih Jadi bekelan kita buat hidup teman-teman Bekal buat hidup nih Hiduplah sesu kamu Kata Imam Ghazali Tapi kamu harus tahu Bahwa kamu akan mati Hidupnya orang Yang tahu Bahwa suatu hari nanti akan mati Dan sesudah mati Dia akan dibalas Perbuatannya Gak sembarangan pasti Gak sembarangan pasti Hidupnya orang yang tahu Bahwa suatu hari dia akan mati Dan sesudah mati Dia akan dibalas Semua perbuatannya Tentu gak akan sembarangan Teman-teman Gak akan sembarangan Ingetin terus Nasihat ini Kamu akan mati Cintai siapapun yang kamu mau Jangan berlebihan Sebab Kamu akan berpisah dengannya suatu hari Kamu mencintai suamimu Boleh Jangan berlebihan Kenapa? Kamu harus tahu Satu hari nanti Kamu akan berpisah dengannya Entah dia duluan Entah kita duluan Tapi kamu pasti akan berpisah dengannya Kamu cinta sama anak kamu Boleh Boleh Teman-teman saya sekalian Boleh Tapi jangan berlebihan Sebab kamu pun juga Tahu Bahwa satu hari nanti Kamu akan berpisah dengannya Entah kamu duluan Sebagaimana layaknya Orang tua meninggal duluan Dari anaknya Dan entah Anak duluan Bisa jadi juga Bisa jadi juga Anak meninggal duluan Maka Cintai manusia Sewajarnya aja Sebab bagaimanapun Kamu akan berpisah dengannya Ini yang cintanya boleh Tapi kalau cintain suami orang Kagak Boleh Ya Mencintai laki-laki Yang bukan suamimu Itu juga enggak Boleh Begitu ya Cintai siapapun yang kamu mau Maksudnya yang boleh dicintai Kamu akan berpisah dengannya Suatu hari Berbuatlah apapun yang kamu mau Kamu akan mendapatkan Balasannya Ayuhal walad Ayuhu Yaumin yang dhurrullahu Fi galbik Yagul Ma tasna' li ghairi Wa anta mahfufun Bi khairi Amma anta asam La tasma' Wahai anakku Apa yang sudah kamu dapatkan Dari mempelajari ilmu kalam Ilmu khilafiyah Ilmu kedokteran Ilmu menulis prosa Ilmu menulis syair Ilmu perbintangan Ilmu urut Ilmu nahu Ilmu soraf Tata bahasa Arab Selain penyanyian umur belaka Imam Ghazali nih Kata Imam Ghazali Menurut kamu tuh apa tuh Yang kamu dapat Kamu belajar ilmu ini Ilmu itu Ilmu ini Ilmu itu Selain penyanyian belaka Orang belajar ilmu Kayak gini aja Dibilang sama Imam Ghazali Penyanyian belaka Gimana kalau Imam Ghazali tau Kita sibuk banget Belajar cara make up Gimana kalau Imam Ghazali tau Kita ruut banget Belajar cara masak Ya kan Nah kecuali kalau niatnya bener Ya kan Tapi juga tidak berlebihan Gitu kan Belajar masak mau buat apa nih Kalau mau buat buka usaha Untuk membuat kamu jadi punya Punya pemasukan Untuk diri sendiri Dan untuk keluarga Karena kamu adalah seorang janda Misalnya gitu kan Kamu gak mau jadi orang yang minta-minta Nah itu namanya melaksanakan perintah Allah Sebab Mencari rejeki yang halal Itu hukumnya adalah Wajib Teman-teman sekalian Tapi kalau misalnya gitu Cuman Ya gitu aja Kamu belajar masak ngapain Biar saya bisa masak Makanan-makanan aneh-aneh Makanan-aneh tuh kayak gimana Makanan yang namanya aja Aneh-aneh gitu loh Banyak tuh kan ya Apa gitu Saya gak inget dah Pokoknya kalau disuguhin di menu-menu Di restoran-restoran di luar negeri Restoran bintang-bintang lima kan suka aneh-aneh gitu Iniannya gitu Nah itu teman-teman sekalian Jangan Jangan berlebih-lebihan Seperti itu Jangan berlebihan Ngabisin waktu Seada-adanya Waktu kita semuanya Dipakai buat kayak begitu Saya sedih banget Terutama kalau bulan puasa Bulan puasa itu Mesti banget Waktu kita tuh buat Allah Imam Haddad sampai bilang gini nih Saya perlu ingatkan ini ya Teman-teman sekalian Imam Al-Haddad tuh bilang Anggaplah kamu Dalam setahun itu Sebelas bulan tuh buat Buat Ya Konsentrasi kamu itu Buat yang lain gitu Tapi yang satu bulan Konsentrasi kamu Buat Allah Bulan apa? Ramadan Kata beliau begitu Jadi sekalian saya melihatkan Sebab bulan Ramadan tuh Dilipat-lipat gandain kan Itu jadi kayak Allah tuh Buat orang-orang yang kayak kita nih Yang gak bisa 100% Lilahi Ta'ala gitu Teman-teman sekalian Yang banyak urusan-urusan dunianya nih Allah SWT Jadiin bulan Ramadan tuh Kayak bulan nambel banget gitu Buat kekurangan-kekurangan kita Sebelas bulan Jadi itu sekalian saya melihatkan Sayang banget Kalau di bulan Ramadan Dari awal Ramadan Sampai akhir Ramadan Sibuknya di dapur Bikin kue lebaran lah Siapin buka puasa Siapin sahur lah Pokoknya urusannya di dapur Baca Quran gak keburu Zikir gak keburu Apaan gak keburu Semuanya sibuk Urusannya di dapur Bu Ada orang-orang Yang nanti tuh di akhirat Kalau buka catatan Kehidupan dia tuh Senyum Karena semuanya Berisi amal ibadah Jangan sampai Kamu jadi orang-orang Yang ketika ngeliat Catatan rapot Kamu hidup Kamu nyesel Setengah mati Ampun Kenapa tuh hari Saya masak Kenapa tuh hari Saya sibuk Bikin kue Saya bagus-bagusin Kue-kue Atu-atu Nastar Dias-iasin Dipakein kepala Dipakein Hidung Teman-teman Serikus sekalian Yang saya muliakan Ada banyak hal penting Yang menyambutmu Di depan Nih Katanya Imam Al-Ghazali Penyianyaan belaka tuh Kamu belajar ilmu kalam Ilmu kalam tuh ilmu tauhid Tapi yang udah pembahasan-pembahasan Yang besar-besar gitu Ilmu perbedaan Mu'tazila batini Apa segala macam Itu ilmu kalam Ilmu khilafiah tuh ilmu figi Tapi yang udah Pembahasannya itu Perbedaan madhab Antara imam ini Imam itu dan lain sebagainya Di luar yang diperlukan Sama kehidupan manusia gitu Orang kalau punya dua kelamin Jatah warisannya Jatah warisan laki-laki apa Perempuan Ah tuh Ilmu khilafiah namanya Nggak diperlukan Teman-teman Serikus sekalian Siapa juga orang punya dua kelamin Yang ada sekarang lagi musim Ganti kelamin ya Ilmu khilafiah Ilmu kedokteran Ilmu menulis prosa Ilmu menulis syair Ilmu perbintangan Ilmu urut Ilmu nahu Ilmu soraf Kita bahasa Arab Yang sampai besar-besar Panjamannya lebar-lebar Kata beliau Itu penyianyaan Waktu belaka Sungguh demi Allah Yang maha agung Aku telah membaca Injil Dimana Nabi Isa bersabda Imam Ghazali nih Ilmunya bukan Cuma dari Quran Segala Injil Beliau baca juga Masya Allah Dimana di Injil Nabi Isa bersabda Sejak diletakkan Seorang mayat Dalam keranda Hingga diletakkan Di dalam kuburan Dari di atas keranda Teman-teman Abis dimandiin Kan ditaruh di atas keranda tuh Sampai ditaruh Di dalam kuburan Itu kan cuman Beberapa saat aja Dari abis selesai Dimandikan Itu kan dibawa Disolatin Ya kan ya Abis itu dibawa lagi Pergi ke kuburan Dari dinaikin Di atas keranda Sampai diletakkan Di dalam kuburan Allah bertanya Kepadanya Empat puluh Pertanyaan Jadi kalau mau Ngerjain Ngerjain Hal-hal yang gak Manfaat lama-lama Bilangin sama diri sendiri Siap gak Kamu ditanya Asal mati aja Kamu udah ditanya loh Asal mati Kamu ditanya Sama Allah SWT Yang pertama Di antara pertanyaan itu Katanya Nabi Allah Isa Adalah Allah bertanya Wahai hambaku Engkau telah Membersihkan Wajahmu Yang menjadi Pusat pandangan Orang Namun Engkau tak pernah Membersihkan Hatimu Padahal setiap hari Aku melihatmu Disana Malu kan kita Kalau ditanya Emang Allah Kayak gitu Kok kamu hidup Di dunia Sibuk mulu Sih ngeliatin muka kamu Kamu waktu hidup Di dunia Kenapa sibuk Amo muka kamu Mulu Aku kan gak Ngeliat muka kamu Aku ngeliatnya Hati kamu Kenapa hati kamu Kamu biarkan kotor Seperti itu Dan tidak berusaha Kamu bersihkan Padahal aku Setiap waktu Memandang Di hatimu itu Allah bertanya pula Mengapa engkau Selalu berbuat Untuk selain aku Padahal engkau Bergelimbangan Kenikmatan Dariku Apakah engkau Ini tuli Tak bisa mendengar Semua Aku telah beri Kepadamu Aku kasih kamu Mata Aku kasih kamu Telinga Aku kasih kamu Lisan Aku kasih kamu Tangan Kaki Perut Farja Aku kasih kamu Hati Aku kasih kamu Semua Anggota tubuhmu itu Akan tetapi Kenapa Selama ini Kamu selalu Memberikan Apa yang kamu Lakukan Untuk selain aku Kata Allah Tidakkah aku Penting bagimu Bukankah aku Selama ini Yang memberi Kepadamu Kenapa kamu Selalu melakukan Semua hal Untuk selain ku Ya Allah Gimana tuh Kita tuh Itu gak jauh-jauh Teman-teman Asal kita mati Itu udah ditanyain Sama Allah Betapa ternyata Ada banyak hal Dalam kehidupan kita Kita lakukan Gak ada artinya Terlalu banyak Waktu Kita buang Percuma Buat persiapan Kematian Yang bisa jadi Beberapa bulan Berapa tahun Lagi Kita gak tau Ini persiapannya Mesti udah harus Dari mulai sekarang Bahkan dari mulain Kita balik Mestinya Itu udah terlalu Banyak nih Waktu kita sia-siakan Sekarang-sekarang Sudah harus Bener-bener Mulai Melangkah Menuju Allah subhanahu wa ta'ala InsyaAllah Amin Ya Rabbal Alamin Aşhed An la ilaha Allah Astagfirullah Nesalukal Janneta Wala Nauzumika Minan Nara Ashhed An la ilaha Ilallah Astagfirullah Nesalukal Janneta Wala Nauzumika Minan Nara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh